selamat menikmati jelas sekali ya, harganya pun juga sangat terjangkau, garansi jelas, alamat service center-nya pun pasti, jadi tinggal dipilih saja nanti jika terkendala, terjadinya kerusakan dikirim saja ke service center yang alamatnya atau lokasinya terdekat dengan tempat tinggal kita masing-masing, nah chipsetnya itu menggunakan Sunplus jadi bagi teman-teman yang ingin tahu chipsetnya itu ini chipsetnya adalah Sunplus, STB-nya secara desain kurang lebih sama saja seperti kebanyakan STB televisi digital yang lainnya, nah seperti yang kita lihat ini, jika kita perhatikan pada sisi bagian depan untuk port USB-nya hanya satu saja, dan itu satu-satunya berada pada posisi bagian depan tidak ada lagi port USB pada sisi manapun, jadi hanya satu saja tentunya dengan satu port USB ini kita terkendala ya, misalnya di saat kita ingin memasangkan flash disk maka kita tidak bisa pasang lagi tuh misalnya USB WP dongle dan perangkat lainnya tapi tidak perlu khawatir dikarenakan untuk Mi 2 STB-100 ini dia juga mendukung menggunakan USB hub seperti ini nah ini merupakan USB hub yang saya pasangkan nah ini ada tiga port ini saya pasangkan untuk ketiga-tiga portnya dua flash disk, kemudian satu wifi dongle, jika saya pasangkan seperti ini, maka semuanya terdeteksi dengan baik wifi dongle-nya terdeteksi dan bisa berfungsi dengan baik, begitu juga dengan untuk flash disknya kedua-duanya terdeteksi dengan baik dan menariknya lagi, untuk USB hub ini pada saat kita menggunakan koneksinya tidak terputus-putus kebanyakan untuk STB televisi digital yang lain seperti yang kita ketahui dengan satu port USB saja kemudian kita pasangkan misalnya adalah USB hub terkadang koneksinya terputus-putus terlihat pada saat kita mengkoneksikan misalnya adalah wifi dongle seperti ini dan juga pada saat kita mengakses data yang terdapat pada flash disknya misalnya pada saat kita mutar video maka tuh videonya terputus-putus terkadang tuh kita membutuhkan daya tambahan yang harus kita lakukan tapi untuk Mito STB100 ini tidak perlu seperti itu jadi ini merupakan salah satu nilai plus-nya namun ada juga kelemahannya pada saat kita menggunakan USB hub seperti ini maka pada saat kita ingin mengakses menu ya pada saat kita tekan tombol menu pada remote control terkadang dia tidak bisa jadi supaya dia bisa kita harus pindah dulu ke channel yang lain kemudian setelah itu baru fungsi atau fitur menunya bisa kita gunakan itu hanya pada saat kita menggunakan USB hub saja jadi ya menurut saya ini sih bukan merupakan kelemahan yang fatal ya ini merupakan kelemahan yang minor saja nah untuk STB televisi digital dari Mito ini sepertinya memang mereka mempersiapkannya dengan sangat baik sekali ini merupakan sepengetahuan kita ya STB dengan chipset Sunplus yang mendukung HFC H265 biasanya tuh untuk Sunplus tidak mendukung untuk HFC H265 ini tapi ini mendukung nah ini tentunya merupakan kabar baik ya bagi penggemar misalnya ingin memutar video video format HFC maka bisa diputar dengan baik dengan menggunakan Mito STB100 ini tidak itu saja ternyata tuh kualitas gambarnya juga bagus dan ini juga mendukung untuk subtitle SRT jadi keren sekali ini ya multi subtitle pun juga bisa jadi tidak hanya satu subtitle saja lebih daripada satu itu juga bisa tinggal kita pilih-pilih saja subtitle yang mana yang ingin kita gunakan nah tentunya ini selain sebagai STB televisi digital kita juga udah bahas ya sebagai media player tadi sebagai IPTV player juga bisa ini digunakan aplikasi streamingnya juga lengkap ada YouTube dan seterusnya kemudian yang paling penting disini sesuai dengan fungsi utamanya dari STB televisi digital ini adalah untuk kepekaan tunernya Mito STB100 ini dengan chipset adalah Sunplus pastinya untuk tunernya sensitif ya bisa men-lock semua MOOCs yang aktif di lokasi saya dan juga pada saat kita melakukan scanning prosesnya pun juga cepat berikut ini merupakan perbandingan proses scanning dengan beberapa STB dengan menggunakan chipset yang sama selamat menikmati nah terlihat ternyata waktu yang dibutuhkan tidak begitu lama ya cukup cepat juga kemudian untuk suara ini dia sudah mendukung Dalby Audio namun pada saat kita memutar file video terkadang tuh bukan terkadang ya suaranya itu over volume atau suaranya itu pecah tapi ini bisa diatasi dengan sangat mudah sekali tinggal melakukan setting pada HDMI audio di set dari PCM dipindahkan ke RAW maka yang suaranya yang tadinya pecah menjadi tidak pecah lagi nah untuk kualitas gambar berikut kita perlihatkan ya bagaimana kualitas gambar dari Mito STB100 ini dibandingkan dengan STB yang lain dengan chipset yang sama selamat menikmati 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 selamat menikmati